Kalau tadi kita foto, foto itu kan ukurannya 4 banding 3 atau 3 banding 3 atau 1 banding 1 Kalau kita mau syuting konten yang tujuannya untuk upload di Youtube ya Bukan di Instagram, bukan short Youtube, mode Youtube besar itu pertama harus landscape Harus landscape dan kita kasih ukuran yang Tergantung mode posting dimana ya? Betul, harus kita mau kemana sharenya? Ini kita mau interview buat kita share di Instagram misalnya Kita buat open camera tadi Ini open camera Bapak Kan ukuran seperti ini, kita buat begini Ingat, ketika kita foto, jangan sampai ada background yang bocor Kalau misalnya disini ada, kita mesti bedakan jangan sampai ada yang bocor Jadi biarkan backgroundnya semua ketutup Sudah selalu kalau misalnya posisi Bapaknya itu duduk Kamera itu kan berarti kan tidak sesuai level Nah ini kalau kita untuk interview atau talk show atau dan lain-lain ini tidak bagus Berarti kita mau sisir ini Nah, karena kita tidak nyaman posisi kita Ya, makanya ada fotografer itu suka membuat gerakan-gerakan ekstrim Nah, karena ini kita tidak cocok, kita bisa ambil bangku Misalnya untuk bisa dia level mata ini itu sama-sama kita Ya, nih Tuh Oh ya, sudah tidak bocor lagi itu Betul Dengan kita tadi model ngambil disini Ya, kalau kita bisa lihat Ya, nih Jelek kan? Ya Tapi kalau kita geser ke sini Bapak Ini lebih bagus Kita record misalnya Lebih bagus daripada kalau kita ambil jauh seperti ini Pak Ya, kita close up karena kita mau perlu Nah ini Kalau di tengah seperti ini Tapi kalau di tengah kan kurang Apa isinya? Kurang enak Biasanya kayak kalau talk show Kalau ada interview saya Modelnya seperti ini Ya Aman? Ya, sudah mengerikan Siap Pak ambil talk show atau mau shooting untuk wawancara dan lain-lainnya Dengan posisi yang tadi awalnya kita hanya taruh di tengah Dengan kita ubah seperti ini aja Penampilan scene-nya jadi berbeda Nah, itulah bagusnya kalau kita konten Makanya kontennya perlu kita mapping dulu mau seperti apa gitu tampilannya Nah, itu kita bisa dekorasi dan lain-lain Kalau Kalau Penganggap